selamat menikmati buka jam tangannya oke ini untuk jam tangannya sudah packing kaleng sebelumnya untuk kelengkapan lainnya ada garansi internasional dan ada juga manual book oke untuk jam tangannya disini untuk jam tangannya di dominasi warna hitam dan untuk serinya GGB101A oke untuk bucklenya disini berbahan stainless steel dan untuk tali atau strapnya ini berbahan resin dan untuk kepala jam tangannya disini sudah berbahan karbon ya jadi jam tangannya lebih ringan oke jam tangan ini juga sudah shock resist dan untuk water resistnya sendiri bisa sampai kedalaman 200 meter jam tangan ini juga memiliki fitur lain seperti alarm stopwatch dan juga timer dan juga ada UTC atau jam dunia fitur lainnya ada triple sensor yaitu kompas altimeter termometer dan ada juga step counter oke untuk jam tangan ini ada fitur bluetoothnya tapi kita harus download dulu aplikasi G-Shock Connected untuk menggunakan fitur bluetoothnya oke selanjutnya saya akan jelaskan fungsi tombol-tombol yang ada disini untuk tombol disini adjust untuk masuk setting mode untuk pindah setting dan tombol kompas disini untuk kompas ya yang pastinya ini tombol connect ini ketika kita sudah download aplikasi untuk menghubungkan ke aplikasi dipencet tombol yang ini tombol connect ya dan untuk alti ini mengukur ketinggian dan untuk tombol yang dibawah ini untuk lightnya kita coba terlebih dahulu lightnya berwarna putih oke selanjutnya saya akan mengukur bagian kepala jam tangannya untuk ukurannya kurang lebihnya segini ya untuk kaca bagian depannya ini bahannya dari mineral glass selanjutnya saya akan setting jam tangan ini caranya cukup mudah pertama pencet tombol adjust disini sampai bunyi beep nah setelah itu kita akan diarahkan untuk mencari zona waktunya terlebih dahulu kita carinya BKK atau bangkok caranya pencet tombol kanan atas disini atau tombol kanan bawah juga bisa ya ini bangkok setelah itu pencet tombol mode ini di ST nya di auto aja oke lightnya ada yang 1 sama 3 untuk pindah ke yang 3 pencet tombol kanan bawah dan ini untuk format jamnya pencet tombol kanan bawah untuk pindah format oke setelah semua settingnya sudah selesai pencet adjustnya 1 kali kita akan diarahkan untuk setting jamnya setelah itu pencet tombol mode ini untuk jamnya ya tombol kanan atas disini untuk mengurangi angka dan tombol kanan bawah untuk menambahkan angka oke setelah itu mode lagi ini masuk ke minute nya mode lagi masuk ke setting tahun bulan bulan dan yang terakhir tanggalnya oke setelah semua settingnya sudah selesai pencet tombol adjustnya 1 kali untuk menyelesaikan setting oke untuk jarum jam analognya ini akan otomatis mengikuti jam digital yang tadi sudah kita setting oke kalau kamu tertarik buat beli produk jarum tanun yang tadi kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta untuk yang di Surabaya kita ada di Gunungan Plaza 2 Lantai 1 dan untuk yang di Jakarta kita ada di Atrium Seneng dan Pasar Baru kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia Sopi Bukalapak BliBli.com dan Lazada dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia Oke terima kasih sudah menyaksikan video saya nantikan video saya selanjutnya jangan lupa tinggalkan komen like dan subscribe thank you selamat menikmati selamat menikmati